Hai guys balik lagi bareng aku di channel Kenziapkari jadi hari ini aku akan memberitahu kalian bagaimana caranya chroma key atau ya keying di aplikasi Final Cut Pro Oke jadi sebelum itu aku mau kasih tahu kalian Evanto Elements ya teman-teman jadi yang pertama coba kalian ke chrome atau safari ya berusaha kalian itu kalian ketik Evanto Elements tonton nah nanti akan banyak sekali ada efek-efek gitu ya teman-teman nah gini guys ada yang api lah ada yang liquid lah nah jadi gitu ya guys Oke jadi sebelum kita mulai jangan lupa like share comment subscribe yang terpentingan subscribe 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 jadi kalau kalian udah tahu tombol subscribe bentuk kayak gimana nih kita kesanin deh Oke langsung aja kita mulai nggak ada kalau bahan-bahan yang kalian download enggak ada kayak kemarin ke kalian perlu efek sekarang enggak ada cuma langsung aja oke 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 guys jadi kita tulangi cara yang sama seperti kemarin ya guys itu kita memencet comment n maka akan terbuat project baru seperti ini jadi aku akan tulis judulnya tutorial green screen guys nah jadi kayak gini ya guys kalau udah disini kalian bisa atur lagi seperti kemarin event mau silahkan mau diletakkan di event yang mana misalkan kalau saya di sini dan formatnya misalkan aja video yang 1080 ini guys eh resolusinya akan bisa atur dan frame rate nya guys kayak kalau udah misalnya kalian udah pas nih kalian tinggal klik aja oke yang ada di sini guys nah maka akan terbuat project baru video seperti ini jadi yang pertama kalian masukkan video kalian yang ingin kalian buat caranya di sini kalian klik yang tanda kayak panah ini nah biasanya akan ada di itu saya kalian tinggal cari aja video video kalian yang mau kalian yang mau kalian insert ya guys misalnya aja yang tunggu loh guys aku lagi nyari kalau misalkan aja yang mana ya guys jadi kalau misalkan ada-ada nih misalnya ini yang ini gitu itu misalnya kalian bisa tinggal klik yang ini ya guys import selected kasih kalau kalian klik import selected nanti langsung akan muncul di sini file-nya misalkan sini file-nya ada di sini gitu nih kan aku udah punya file-nya nah jadi coba kita play dulu kali ini kita akan main game yang udah ada di belakang oke oke jadi kalian bisa crop caranya di sini kalian klik icon yang di sebelah sini klik crop jadi kalian tinggal meng-crop agar sisi-sisi yang terbuka ini jadi cuma green screen nya doang ya guys kalian juga bisa menggunakan masking nanti tutorial tutorial ke depan aku akan buat masking ya guys jadi di sini kita coba ke effects yang di bagian sini ya guys yang logonya seperti ini dan kita ke bagian keying keying dan kalian jangan pilih yang lumah kear tapi yang kear kalian drag masuk ke videonya guys nah aku belakangnya akan langsung hilang tapi kalian bisa atur juga seberapa biar dia hilang gitu ya guys di sini ada color selection color selection ini kayak ya jadinya dia itu lebih kemana gitu warnanya ya dan di sini ada kalian coba-coba aja atur sampai nah itu kan backgroundnya udah hilang tuh nah coba play di situ fun race 3d oke jadi langsung jadi kalian atur aja sampai hijau-hijau yang di pinggir-pinggir jadi kalian kalau misalnya mau tambahkan background atau misalnya kalian youtuber gaming kalian ingin menambahkan video caranya seperti ini ya guys jadi yang pertama kalian masuk seperti tadi kalian tinggal tap aja background yang ingin kalian ini ya guys background yang ingin kalian jadikan background dari green screen tadi jadi kok jadi kalian kalau udah punya background yang misalnya ini background ya ini misalnya kalian tinggal import selected dari situ kita X kalau udah di X disini kalian masuk ke event tadi kalian nge-save-nya dimana di event yang mana habis itu disini kalian bisa drag background kalian juga bisa ada ada background bawaan dari Final Cut Pro nya jadi caranya kalian ke yang background sini aja nah ini ada banyak misalkan aku pilih yang ini gitu ya dan ini kita kalian panjangin aja juga si backgroundnya sampai videonya selesai kali ini kita akan bermain game yang udah ada nah kalau misalnya kalian mengalami masalah misalnya green screen kalian ada yang gak kapus itu mungkin kalian masang green screen nya kurang rapi ya di belakang di situ fun race 3d oke kalau video saya sih menurut saya ya agak kurang rapi ya ini masih ada garisnya sedikit gitu abis itu ada bagian objek yang saya ini hilang gitu ya nih kayak gini nih nah oke jadi kalian perlu memperhatikan ini dengan teliti agar pastikan jadi kalian kalau udah selesai kalian butuh koreksi mana tahu salah satu gerakan green screen nya muncul gitu ya itu kalian butuh koreksi lagi videonya kalau mau di upload dan gitu guys oke jadi itulah cara green screen di Final Cut Pro ya jangan lupa like share comment and subscribe sampai ketemu lagi di video berikutnya guys dan jangan lupa nonton video aku yang intro itu kalau kalian mau tonton aja oke dan jangan lupa like share koreksi yang sub indo by broth3rmax